Jadi, audio ini tidak bisa disetting dari sini. Tiba-tiba saja berubah. Cara membuka head unit cover Innova. Pertama ini dilepasin dulu. Ditarik saja. Tarik, lalu satu sisi dikendorin. Sepertinya begitu. Ditarik saja, baru geser ke kiri. Coba. Tangan satu. Oke. Selanjutnya, kita lihat dulu pengoncinya sistem seperti apa. Pengoncinya hanya seperti ini. Ini ada kepala. Ini bisa ditekan. Ini begini. Untuknya. Kita mengamati kepalanya supaya kemudian hari pengoncinya ini tidak salah tarik. Oke, lalu soket AC kita lepas. Karena kita mau buka ini semua kan. Oke, head unit AC-nya. Seperti apa? Oh, ini dipijit saja. Ini ditekan, ini ditekan. Kita amatin yang ini. Supaya masangnya tidak keliru. Yang ini sebelah kiri kita. Ini gajanya. Tandanya apa ya? Ini kuningnya di sini. Ini kuningnya di tengah. Jadi masalahnya saya melihat, merasakan head unit ini, settingannya sudah ngaco, tiba-tiba tidak mau terhubung dengan steering di sini. Berarti settingnya, saya coba lepas head unit ini dan memeriksa sambungan kabel di belakangnya, kita harus melepaskan juga 4 baut. Satu. Oh, yang satunya sama orang yang masang tidak dipasang ya. Satu, dua, tiga. Ternyata tinggal 3 baut, padahal harusnya 4 baut. Kuncinya kita pakai kunci 10. Oke. Setelah kita buka bautnya, ini cuma tiga ternyata, baru kita angkat ini. Saya mau pereksa sambungan-sambungan di belakangnya, apakah ada yang lepas atau bagaimana. Nah, itu dia sambungan-sambungannya. Kita cek sebentar ya. Nah, itu dia sambungannya. Kita amatin dulu, supaya tidak salah masangnya. Tuning di situ. Oke, sudah kita lepas. Nah, akhirnya karena unit yang ini nih, karena touchscreennya rusak, saya kembalikan dulu ke head unit yang aslinya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, kita pasang kembali dengan sangat mudah, head unit yang aslinya. Yang lama, konektornya kita lepas. Dan yang aslinya, nanti tinggal head unit yang aslinya. Dan yang aslinya nanti tinggal head plug and plug aja. Nah, mencolok saja. Oke. Detiknya, saya amatin dulu. Suatu saat nanti saya akan pasang kembali unit baru. Nah, saya harus kasih tanda dulu. Ini yang pernah dibuka untuk disambungkan. Ini saya lepas. Oke. Lalu hubungannya, kabel ini ke sini. Oke. Jadi kabel ini yang menuju ke antena luar. Untuk pengaman, maka yang bekas di sobek ini, saya akan tutup pakai solasiban. Nah, sudah saya tutup kembali. Lalu kabel ini adalah kabel antena luar. Antena TV-nya. Ini antena radio. Ini nggak ada fungsinya. Tentu kita harus buang. Kita buka kembali, kita potong. Dan sebagai pertanda juga. Ini kabel yang menyatu. Di kabel antena ini. Ini hubungannya ke mana ya? Hubungannya ke sini. Oke. Ini nanti saya buka juga. Dan kita buang juga. Terakhir ini ada hubungannya. Habis ini ke sini. Ini screen. Suzenya. Suzenya bisa kita lepasin juga. Fuse temannya ke sini. Oke. Ini background. Background hubungannya dengan kamera mundur. Waktunya kita lepasin ini. Kuping talinganya. Kita dipasangkan ada head unit yang lama. Untuk pegangan di bodi. Oke. Setelah ini terpasang. Hati-hati ya. Karena ini ada tanda-tandanya. Setiap kendaraan mungkin berbeda. Tapi dia ada peruntukannya sendiri. Lubang-lubang yang di jempol ini. Lalu kita tinggal connectingkan. Ada kabel anten. Ini kabel antena. Lalu ini colokan-colokannya. Kita kembalikan seperti semula. Sekarang tinggal kita pasang. Dan kita... Udah terpasang. Sepertinya ini sudah ada tempatnya. Ini masuk ke lubangnya. Sebelum kita baut. Oke. Setelah kita sambung soketnya. Kita tes hidup dulu. Sebelum kita lakukan pengencangan. Oke. Otomatis. Oke. Tinggal kita kembalikan AC. Ini soket AC-nya. Dan cover-nya. Nah. Ini dia cover AC-nya. Ini... Tempatnya kemana ya. Jangan lupa tadi sudah kita kasih... Tanda ciri-ciri sebelah... Kiri kabelnya di kuning di pinggir. Yang sebelah kanan kabelnya di kuningnya di tengah. Nah itu tandanya tadi. Oke. Kita tinggal... Kawinkan aja ini ke sini. Ini ke sini. Demikian jadinya. Tinggal... Amatin pengunci dari cover ini. Jadi kalau... Penguncinya demikian. Kita tinggal dorong aja semua. Atas, samping juga sama. Yang di bawah juga sama. Oke. Sehingga caranya... Kita tinggal masukkan ke... Kancingnya ke lubang masing-masing aja. Lalu didorong. Oke. Sudah pas. Oh iya. Satu pengait yang di atas yang berbeda. Ini dia. Ini masuk duluan ya. Bawah belakangan. Ya. Kita dorong atas dulu. Baru... Dorong bawah. Oke. Sudah sempurna. Kita pasang... Asbak rokoknya. Asbak rokok masangnya. Didorong aja. Oke. Dengan demikian. Sudah clear. Hidup. Oke. Demikian tutorial kita. Cara... Boleh dilakukan mengganti head unit. Atau membuka cover head unit ini. Untuk Innova lama. Semoga... Dapat menjadi... Inspirasi bagi semuanya. Dan bagi saya. Mengingat kembali apa yang saya buka. Dan saya tutup. Yang pada akhirnya tidak akan salah. Terima kasih. Terima kasih.